Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi bersama saya om taika cn di video kali ini saya akan membahas tentang burung ciwah ataupun ciblek sawah ataupun perenjak sawah jantan dan betina cara membedakan burung perenjak sawah jantan dan betina nah tetapi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut bagi kalian yang belum mengikuti facebook saya yang bernama mtkc silahkan kalian ikuti disitu kalian bisa bertanya-tanya tentang perburungan dan jika kalian menyukai video ini silahkan kalian like dan jika kalian ada kritikan masukkan unek-unek saran silahkan kalian tutarakan di kolom komentar nah langsung saja saya bahas videonya saya mulai terlebih dahulu dari kepala hingga ekornya nah dari kepala si perenjak sawah jantan dan betina bedanya cukup banyak nah yang jantan kepalanya lebih besar serta lonjong nah sedangkan untuk yang betina bentuk kepalanya lebih kecil dan berbentuk bulat nah setelah di kepala sekarang kita turun ke daerah paruhnya nah untuk di daerah paruhnya ini biasanya mutlak tidak bisa dibohongi lagi nah paruh penjak sawah jantan itu bentuk paruhnya lebih panjang dan di atas paruh berwarna hitam pekat nah kalau yang betina bentuk paruhnya lebih pendek dan hitam di paruh atasnya samar-samar ataupun pucat dan pudar dan tidak sepanjang yang jantan tadi nah setelah masuk ke area paruh sekarang kita masuk ke area matanya nah untuk di perenjak sawah jantan matanya tatapannya lebih tajam daripada yang betina kau yang betina tatapannya lebih layu ataupun sayu dan yang jantan matanya itu sejajar dengan paruhnya nah sedangkan yang betina matanya lebih pendek dan paruhnya lebih tinggi kalau disejajarkan akan seperti ini ditarik garis lurus ya cenderung yang betina ini paruhnya lebih ke atas dan matanya cenderung ke bawah nah setelah masuk di bagian paruh dan matanya sekarang kita masuk ke warna bulunya nah untuk warna bulu punggung perenjak sawah jantan itu berwarna tegas dan sedangkan yang betina berwarna kusam nah setelah masuk ke area itu sekarang kita masuk ke area sayap nah untuk perenjak sawah jantan sayapnya lebih menggapit rapat dan yang betina cukup renggang untuk menggapitnya dan tidak terlalu kuat seperti si jantan nah untuk postur tubuh di area dada burung perenjak sawah jantan dan bentuk tubuh dadanya tersebut itu berbentuk datar nah sedangkan yang betina cenderung lebih bulat ataupun gendut dan yang selanjutnya itu di bagian ekornya nah di bagian ekor itu mutlak karena biasanya si jantan mempunyai ekor tiga helai yang lebih panjang daripada di sampingnya nah kalau yang betina cenderung ekornya itu cenderung lebih rata panjang sinyap dan kebanyakan ekor si jantan itu mengumpul menjadi dua bagian biasanya menjadi satu bagian kalau sudah dewasa nah kalau yang betina itu mekar seperti membuka ekornya tidak bisa menyatukan ekornya dengan ekor yang lain nah itulah cara membedakan burung perenjak sawah jantan dan betina versi saya versi Om TKJN nah jika kalian masih ragu dalam memilih burung perenjak sawah kalian bisa mengajak teman-teman kalian ataupun sahabat kalian untuk memilihkan burung perenjak sawah calon bacawan kalian nah sedangkan jika masih ragu lagi kalian bisa menggunakan metode tes DNA nah tetapi kalau biasanya rata-rata kalau saya memilih burung perenjak sawah saya selalu memilih yang seperti kriteria di gambar ini yang jantan seperti itu si betina seperti itu nah bagi kalian yang masih bingung atau ingin bertanya langsung pada saya silahkan kalian bertanya melalui Facebook saya yang bernama Om TKJN disitu saya free akan saya balas satu persatu ya jadi maklum kalau satu hari belum saya balas karena banyak sekali yang bertanya langsung kepada saya entah itu tentang burung perenjak sawah burung jendet dan burung lainnya nah jika kalian di di yang menonton video ini yang mempunyai burung jendet kalau kalian ingin bergabung bersama grup Kicau Jendet Nusantara Komuniti silahkan kalian bergabung melalui Facebook yang bernama Kicau Jendet Nusantara Komuniti nah disitu kalian bisa sharing sharing antar teman antar sahabat menjadi satu keluarga sharing sharing tentang perawatan burung jendet dan permasalahannya dan penyelesaiannya dan solusinya tentunya nah bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini silahkan kalian berlangganan gratis tidak dibungut biaya sepeserpun karena berlangganan itu gratis silahkan kalian berlangganan di channel saya ini dan bagi teman-teman yang masih ragu untuk memilih semua burung jenis burung silahkan kalian bertanya langsung di Facebook saya ya disitu juga kalian bertanya yang wajar-wajar saja tentang perburungan tidak boleh di luar jalur burung kalau bertanya di luar jalur burung tapi saya tidak akan menjawabnya nah saya Om TKC kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gacordor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati